Ya apabila bisa lebih dari sepekan harga sejumlah bahan kebunan pokok naik mencapai 100% dari harga biasanya. Akibatnya para pembeli mengeluh hingga omset pedagang juga menurun. Sejumlah komoditas bahan kebutuhan pokok mengalami peningkatan harga yang drastis di sejumlah pasar di Kabupaten Aceh, Singkil Aceh. Sayur-mayur, telur hingga yang tertinggi kenaikannya adalah cabai dan bawang merah. Jika biasanya harga cabai merah hanya berkisar 40 ribu per kilogram, kini naik menjadi 80 ribu per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang semula 40 ribu menjadi 60 ribu per kilogramnya. Sedangkan harga bawang naik menjadi 60 ribu per kilogram dari yang semula 35 ribu rupiah per kilogramnya. Kurangnya pasokan barang dari petani di Sumatera Utara yang merupakan pemasok terbesar menjadi salah satu penyebab kenaikan harga tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya harga pupuk yang menyebabkan banyak petani alami gagal panen. Harga jualnya per hari bisa kurang lebih 100 kilo lah. 100 kilo? Iya. Itu kalau harga lagi bagus? Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang kurasa udah menurun lah. Menurun jauh ini. Berapa persen bang turunnya kira-kira? Kira-kira 30 persen lah. Akibat kenaikan harga tersebut, pembeli harus mengurangi bobot belanjaannya. Dan hal ini berdampak pada omset pedagang yang juga ikut turun drastis. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.